Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali pada kisah Imam Sajjad salamulahu alaih minggu lalu Apa yang beliau telah lakukan pada Marwan bin Hakam Yang tidak lain adalah yang menyuruh Yasid untuk membunuh Imam Hussein salamulahu alaih Marwan juga yang tertawa dan menjemoh ketika datang berita terbunuhnya Imam Hussein salamulahu alaih Tapi pada saat penduduk Madinah berontak dan Marwan gagal mencari perlindungan pada anak-anak orang ansur dan muhajirin Imam Sajjad salamulahu alaih menawarkan perlindungan di rumahnya Demikian baiknya perlakuan Imam Sajjad salamulahu alaih Sehingga seorang perempuan Bani Umayyah mengatakan Mereka tidak pernah menemukan kehidupan yang begitu menyenangkan Seperti di rumah Ali bin Hussein salamulahu alaih Menakjubkan sekali kisah yang baru kita bacakan dan minggu lalu telah kita bahas Mudah-mudahan memberkati awal majlis malam Jumat Malam 21 Jumatil awal Yang mulia ini Kemudahan Para pemirsa Ada dalam perlindungan Allah dan Barokatul Muhammadiyah Bersama seluruh keluarga dan andai tolan Mudah-mudahan pula Keberkan majlis ini Senantiasa Bagi kanjeng Nabi SAW dan para pecintanya Dan seluruh keluarganya Dan seluruh ahlul baiknya Dan seluruh turiahnya Dan Seluruh kaum muslimin dan muslimat Dan mudah-mudahan bisa membantu Melalui ini Allah ringankan bencana yang terjadi di Nusantara ini Kembali Kita ingin melihat Kekeladanan agung Dari Imam Sajjad salamulahu alaih Dan memperluas bahasan kita Melaluinya tentang infakakul yakin Apa yang dilakukan Imam Sajjad salamulahu alaih Ini adalah sebuah Salah satu bentuk kedermawanan yang sejati Kedermawanan yang tak Tidak punya cacat lagi Yang senantiasa termawan dan senantiasa ringan tangan Senantiasa Siap menolong walaupun pada Orang-orang yang telah menggalimi Diri kita Ini adalah Menurut Menurut Rancang Nabi Sallallahu alaih wa alaih Dalam Ini janur hikmah hadis ke 2943 Ini saya ambil dari Versi terjemahan Nurul Huda Tanhu sallallahu alaih wa alaih Dikatakan identik Dari satu sisi identik Kemudian Dari kitab yang sama Hadis ke 1628 Rasulullah sallallahu alaih wa alaih Diriwayatkan bersada Ahsin ila man asha'a ilaih Berbuat baiklah ahsin Nah yang menakjubkan adalah Kata-kata selanjutnya Kalimat selanjutnya Ilah kepada Man asha'a ilaih Bahkan kepada orang yang berbuat jahat Kepadamu Kita Tetap diperintahkan oleh Kanjang Nabi sallallahu alaih wa alaih Untuk berbuat baik Dan perintah ini telah dijalankan Dengan Sempurna Oleh Imam Sajjad Salamullah alaih Dalam Kebuatan beliau ke Marwan bin Hakam Dan keluarganya Yang tadi telah diceritakan Jadi ketermawanan yang sempurna Ini gak pilih-pilih Hanya termawan Hanya baik ke orang yang berbuat baik Pada Seseorang Tapi Juga pada Mereka yang berbuat jahat Kepada kita Demikian sulit ya Para pemirsa Saya sendiri juga Jauh dari mampu Seperti di awang-awang Menceritakan Kisah dan Pengajian Pengajian seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini juga dari Hanjar Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Salah satu karakter infak Salah satu karakter infak Hakkul yakin orang yang Telah mencapai infak Hakkul yakin Mereka itu bersedekah Bahkan kepada Kerabat yang memusuhinya Pada mereka yang memusuhinya Tidak pilih-pilih Tidak pilih-pilih Disertai dengan Kesabaran Al-Hilm Kesantunan Al-Hilm Ya Yang luar biasa Dan Sober ya Kesabaran Menanggung Terita yang luar biasa Dari Imam Sajat Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita juga akan membahas Salah satu Kutipan ya Dari Kitab Imam Khomeini Yang terkenal Junudul Akal Wal Jahul Yang merupakan syarah Hadis panjang Mengenai tentara-tentara akal Dan kejahilan Karya Samahat As-Samah Ayatullah al-Ozumah Al-Imam Al-Humayni Kudas Allah Sir Malam ini Kita akan membacakan dulu Riwayatnya Mungkin pembahasannya Mudah-mudahan bisa malam ini juga Atau malam-malam berikutnya Sebelum masuk Pembahasan Riwayat yang dikutip Dalam Imam Khomeini Saya Akan Membahas hadis yang Ada kemiripan dengannya Dari Kitab Muhammad Raizahri Nisanul Hikmah Hadis ke-3457 Alhu alaihissalam Dari Amirul Muminin Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar Sabar Itu Amasobrun alal musibah Terdiri dari Sabar atas musibah Au al-to'ah Atau atas ketaatan Atau Sabar dalam menjalankan ketaatan Au anil maksiyah Atau dari maksiyah Atau sabar dalam menahan diri Dari maksiyah Wahazal Kismu salis Dan jenis Yang ketiga ini Yaitu Sabar anil maksiyah Yang dimaksudkan Aqla Daraw jatan Minal kismay nil awalin Itu lebih tinggi Derajatnya Daripada Dua macam Sabar Yang pertama Yaitu Sabar Atas musibah Dan sabar atas ketaatan Jadi Dari riwayat ini Sabar Untuk tidak melakukan maksiyah ini Merupakan sabar yang tingkatannya Paling tinggi Nah kemudian dalam Biharul Anwar Karya Alamah Al-Majrisi Jus 68 Halamah 77 Ada sebuah riwayat Saya akan bacakan langsung Saya akan bacakan langsung Matannya ya Riwayat ini Dari Imam Ali Bin Abi Talib Salamu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'u'kol Sesungguhnya berdua bersabda Kola Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ali Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ali Asobru' salah satun Sabar itu ada tiga Sobrun Indal musibah Sabar Kala musibah ya Sobrun indal musibah Wasobrun ala'to'ah Dan sabar atas ketaatan Yang ketiga Wasobrun anil maksiyah Dan sabar dari maksiyah Jadi isinya sebetulnya Sama dengan netisme mali yang tadi ya Bagian awalnya Sabar kala terjadi Bencana atau musibah Sabar Pada saat menjalankan ketaatan Dan sabar dari Untuk tidak melakukan Kemaksiatan Barang siapa yang sabar Kala musibah Sehingga ia dapat Meresponnya dengan Dan sebaik-baik ketapahan Maka Allah menganugerahkan Baginya Diga ratus Derajat Yang jarak Setiap Derajatnya Seperti Antara Bumi Terlaki Ini kalau menurut Pemahaman saya Menunjukkan Sabar Kala musibah itu Tidak mudah Banyak Banyak segi-seginya Kesulitannya Penggambarannya ini Ketika Mampu melaksanakannya Nanti akan Dianubrahi Pahala Tiga ratus Derajat Yang jarak Setiap Derajatnya Seperti Antara bumi Kelangi Kelangi Secara Eksistensial Pahala Pahala Nilai Amal itu Tidak lain Adalah Wujud Hakikat Dari Amal itu Sendiri Kesulitannya Sampai Ada Tiga ratus Derajat Tiap Derajatnya Antara Bumi Kelangi Demikian Sulit Nah Yang menarik Berikutnya Adalah Waman Sobar Ala To'ah Dan Barang Siapa Sabar Atas Ketaatan Sabar Dalam Menjalankan Ketaatan Kata Ba'ulahu Allah Akan Menuliskan Baginya Sitami Adi Derajat Enam Ratus Derajat Mal Baina Derajat Ilat Derajat Yang Antara Satu Derajat Derajat Yang Lain Kamabaina Tuhu Mil Ardi Hilal Ars Adalah Seperti Ujung Bumi Sampai Ke Ars Ini Lebih Dasar Lagi Pahlanya Lebih Tinggi Lagi 600 Derajat Kalau Kalau Tadi 300 Derajat Sabar Atas Musibah Ya Ini 600 Derajat Dan Yang Lebih Menarik Setiap Derajat Itu Tidak Seperti Antara Bumi Dan Langit Tapi Dari Ujung Bumi Sampai Ke Ars Jadi Ternyata Sabar Dalam Ketahatan Ini Pahlanya Jauh Lebih Tinggi Ketimbang Sabar Menghadapi Musibah Padahal Saya Rasakan Sabar Terhadap Musibah Itu Luar Biasa Sulit Dan Sampai Saat Ini Saya Tidak Sanggup Ya Makanya Kita Mencoba Belajar Membaca Buku Allah Ya Haram Tafsir Kebahagiaan Buku Allah Ya Doa Dan Kebahagiaan Buku Allah Ya Meraih Kebahagiaan Dan Terlain Lain Kalau Sabar Menghadapi Musibah Ini Demikian Sulit Sampai Ada Filsafat Khusus Filosofi Teras Itu Filosofi Untuk Memperoleh Kesabaran Menghadapi Musibah Salah Satunya Caranya Dengan Belajar Dan Mengamalkan Filosofi Teras Nah Tapi Ternyata Sabar Atas Ketaatan Itu Lebih Tinggi Lagi Pahalanya Dan Berdasarkan Keadilan Ilahi Artinya Jauh Lebih Sulit Lagi Tidak Hanya Dua Kali Lipat Seolah Dua Kali Lipat Tiga Ritus Jadi Ritus Ternyata Pergerajatnya Pun Dari Ujung Bumi Sampai Ke Ars Nah Ini Penggabaran Eksisensial Betapa Sulitnya Mencapai Makom Kesabaran Atas Ketaatan Hal ini Nanti Akan Kita Lihat Bagaimana Penjelasan Imam Khomeini Yang demikian Dasar Masih Dalam Riwayat Yang Sama Waman Sobar Anil Maksiyah Dan Barang Siapa Bersabar Atas Maksiyah Atau Untuk Tidak Melakukan Maksiyah Barang Siapa Bersabar Untuk Menahan Diri Dari Maksiyah Kata Ballahu Lahu Tis Ami Ati Daroja Allah Menuliskan Baginya Sembilan Datus Derajat Mabainat Daroja Ilat Daroja Yang Antara Satu Derajat Kederajat Yang Lain Kamabainat Ho Mil Ardi Adalah Seperti Antara Ujung Bumi Ilah Muntahal Ars Kepada Ujung Ars Muntahal Ars Jadi Ini Luar biasa Ternyata Ternyata Sabar Untuk Tidak Melakukan Maksiyah Itu Lebih Sulit Lagi Menjadi 900 derajat Pahalanya Pahalanya Lebih Dasar Lagi Menjadi 900 derajat Dan Tiap Derajat Lebih Luas Lagi Nah Imam Humeni Dalam Junuh Dul Akil Wal Jahl Itu Menjelaskan Bagaimana Interpretasi Beliau Tentang Riwayat Ini Yang Insya Allah Minggu depan Akan kita Bahas Malam Jumat Depan Bagaimana Kita Belajar Dari Riwayat Ini Bagaimana Seseorang Itu Seharusnya Mencoba Melakukan Murokobah Mengawasi Salah Satu Bentuk Ketaatannya Yaitu Infak Atau Sodako Dan Ternyata Menjaga Agar Pahala Infak Atau Sodako Itu Betul-betul Terwujud Dalam Bahasa Usajal Jangan Bakar Taman Surgamu Itu Tidak Mudah Sulit Bahkan Bisa Dikatakan Sangat Sulit Bahkan Bisa Dikatakan Sangat Sulit Sekali Kalau Saya Katakan Mustahil Illa Kecuali Dengan Syafat Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Kecuali Dengan Kasih Sayang Allah Melalui Syafat Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Insya Allah Bagaimana Sober Ini Dan Tingkatan Tingkatannya Dan Kaitannya Dengan Infak Hak Kul Yakin Akan Kita Bahas Pada Malam Jumat Berikutnya Wasallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa Alihid Duh Marilah Kita Kirimkan Pahala Dari Majelis Ini Bada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Dan Keluarganya Dan Zuryah Dan Leluhurnya Dan Para Nabi Para Rasul Para Sitiqin Para Sulehin Para Syuhada Para Kekasih Allah Para Ulama Al-Mukhli Sina Al-Mukhlas Sinti Muhammad Walid Tauh Khusus Pada Para Guru Yang Kita Cintai Allah Yarkham Ustaz Jaluddin Rahmat Beserta Bunda SK Tini Sayyid Hussain Al-Habsi Sayyid Skafal Jufri Sayyid Aybat Skaf Dan Seluruh Guruk-guruk Kita Sayyid Huloh Al-Musawi Al-Humain Sayyid Muhammad Hussain Toba Toba Sayyid Al-Raisa Ayatullah Al-Raisa Panahion Ayatullah Jawadi Amuli Dan Seluruh Guru-guru Yang Kita Cintai Pula Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Pula Kepada Pasangan Hidup Kita Anak Istri Kita Pada Leluhur Dan Andai Tolan Kita Semuanya Orang Yang Kita Sayangi Dan Cintai Terkhusus Juga Pada Seluruh Pecinta Alul Baid Di Dunia Dan Di Indonesia Terkhusus Pada Seluruh Keluarga Besar Ijabiun Lebih Khusus Lagi Pada Bapak Baharudin Bintang Si Dan Bapak Haji Muhammad Sain Bin Zakaria Ayah Dan Mertua Dari Ustadz Samsudin Yang Juli Dan Agustus Lalu Meninggalkan Kita Pula Kepada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Yang Telah Mendaului Kita Pula Yang Masih Ada Bersama Kita Mudah Mudahan Juga Semua Hajat Dari Bapak Ibu Ibu Semua Dan Keluarga Dan Komumin Dan Muminat Dikabulkan Seluruh Kesulitan Dientaskan Seluruh Yang Sakit Disembuhkan Allah Seluruh Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Dan Yang Terpenting Dari yang Terpenting Dalam Setiap Perbaan Allah Tetap Karuniakan Betapahan Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Bagi Kita Semua Dan Seluruh Keluarga Wajah Yang Ceria Wajhun Membasit Hati Yang Ramah Lisan Yang Lembut Tangan Yang Selalu Termawan Dan Allah Juga Berikan Pada Kita Semua Dan Keluarga Dan Komuminin Dan Muminat Akhir Yang Baik Untuk Itu Semua Al-Fatihah Tasbiku Salawat Wa Masalah Al-Muhammad Dan Al-Wasilah Tawasyara Fawad Darujat Al-Kabirah Allahumma Inni Aman Tubi Muhammad Walam Aroh Kala Tahrim Yawmal Qiyamati Ru'yata Bersyukni Sohbata Fatafani Al-Millatih Waskini Min Khawdi Masruban Rawiyan Sa'i Ghonhani An La Asma'u Ba'dahu Abadain Naka Al-Kulli Syahin Qadil Allahumma Fakama Aman Tubi Muhammad Walam Wa'arif Nifil Jinani Wajah Allahumma Balih Ruha Muhammad Anni Tahiyyatan Kasiratan Wassalamah Wa mataufiki Ilah Billah Alaytabakaltu Wa ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh